Pemirsa kasus dugaan markup pengadaan busway di Pemprov DKI Jakarta terus bergulir. Jumat kemarin, Kepala Kejaksaan Agung mengeluarkan surat perintah penyidikan kasus tersebut. Saat ini berbagai laporan masyarakat telah diterima, termasuk laporan dari Indonesian Corruption Watch terhadap KPK tentang adanya indikasi korupsi di pengadaan Transjakarta. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan kasus pengadaan bus Transjakarta di Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013 di Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Untuk itu, kata Untung, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung muda pidana khusus telah memulai pemanggilan saksi-saksi guna dimintai keterangan. Bahwa Kejaksaan Agung saat ini sedang melakukan penyelidikan, artinya sedang dalam melakukan kegiatan pengumpulan data dan keterangan. Apabila dalam pengumpulan data dan keterangan diperoleh hasil adanya indikasi peristiwa pidana, tentunya akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Sementara itu, saat ini berbagai laporan masyarakat telah dilakukan termasuk laporan dari Indonesian Police Watch atau ICW terhadap KPK tentang adanya indikasi korupsi di pengadaan Transjakarta. Adanya laporan-laporan tersebut berupa adanya kecurangan dan kemungkinan kolusi dalam pengadaan bus Transjakarta di tahun 2013 sebanyak 656 bus gandeng, bus besar dan sedang.